Intro Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Free Brata Headline pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Backbox atau kotak hitam Sriwijaya RSJ182 berhasil ditemukan dan langsung diangkut menggunakan KRI Rigel ke posko JICT Tanjung Priuk. Blackbox atau kotak hitam pesawat Sriwijaya RSJ182 yang jatuh di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara ditemukan. Blackbox berisi data penerbangan yang bisa digunakan untuk mengungkap penyebab jatuhnya pesawat tersebut. Blackbox diangkut menggunakan KRI Rigel ke posko JICT Tanjung Priuk. Sebelumnya Komandan Satuan Tugas Laut Operasi SAR Sriwijaya RSJ182, Laksamana Yayan Sofian, mengungkapkan update terkini pencarian Blackbox Sriwijaya RSJ182. Menurutnya titik pencarian oleh tim SAR gabungan, termasuk tim dari TNI Angkatan Laut, semakin dikerucutkan. Menurut Yayan, pencarian ini didukung oleh sken sonar dan multibim ekosounder. Dari sana dilakukan analisis sehingga memberikan kepada tim penyelam. Sebanyak 15 juta dosis bahan baku vaksin COVID-19 tiba di Indonesia. Bahan baku vaksin dari perusahaan Sinovac tersebut nantinya akan diproses menjadi vaksin siap pakai untuk program vaksinasi massal secara gratis kepada masyarakat Indonesia. Sejumlah 15 juta dosis bahan baku vaksin COVID-19 telah tiba di Indonesia pada selasa siang 12 Januari. Pesawat Garuda Indonesia bernomor penerbangan GR891 yang membawa bahan baku vaksin tersebut tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Bahan baku dari perusahaan Sinovac tersebut nantinya akan diproses lebih lanjut menjadi vaksin siap pakai oleh Bio Farma untuk selanjutnya digunakan sebagai salah satu vaksin COVID-19 dalam program vaksinasi massal secara gratis kepada 181,5 juta masyarakat Indonesia. Vaksin COVID-19 produksi Sinovac sendiri telah menerima izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sebelumnya vaksin tersebut juga telah memperoleh fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia. Dengan demikian sebelum diberikan kepada masyarakat, vaksin tersebut telah melalui uji klinis dan saintifik lainnya serta dipastikan keamanan dan kehalalannya. Untuk diketahui, kedatangan 15 juta dosis bahan baku vaksin ini merupakan kedatangan yang ketiga setelah pada dua kedatangan sebelumnya sebanyak masing-masing 1,2 juta dan 1,8 juta vaksin siap pakai telah terlebih dahulu tiba di Indonesia. Dari Tanggerang, Tim Liputan Tribrata TV melaporkan. Demikian Tribrata Headline hari ini. Tetap memakai masker, jalani protokol kesehatan. Sampai jumpa. Salam, Tribrata. Sub indo by broth3rmax